5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Halaman kelas yang bersih Halaman kelasku bersih Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan Sebelum masuk kelas semua siswa diwajibkan mencuci tangan Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan Pot bunga juga tersusun rapi Halaman kelasku kini terlihat indah Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan Olahraga itu baik untuk kesehatan Siapa rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat Adik-adik apakah sekolah kalian itu termasuk sekolah yang bersih dan sehat? Bagaimana sih ciri-ciri sekolah yang bersih dan sehat? Khususnya disini yang akan kita bahas adalah halaman kelasnya Nah ciri-ciri halaman kelas yang bersih dan sehat adalah Satu tidak ada sampah berserakan Lalu pot bunganya tersusun rapi Terdapat tanaman atau bunga yang menghiasi Terdapat juga tempat sampah adik-adik Nah perlu adik-adik ketahui ada tiga macam tempat sampah Biasanya berwarna kuning, hijau, dan merah Adik-adik harus mengetahui masing-masing dari tempat sampah tersebut Tempat sampah yang berwarna hijau itu biasanya untuk sampah organik Sampah organik itu adalah sampah yang mudah membusuk Contohnya adalah sisa bahan makanan Lalu untuk tempat sampah yang berwarna kuning Itu adalah tempat sampah untuk kita menaruh sampah-sampah yang susah membusuk Contohnya plastik Lalu ada kaleng Lalu berikutnya ada kertas Lalu ada botol minuman Itu kita masukkan ke dalam sampah yang berwarna kuning Itu khusus untuk sampah anorganik Sedangkan untuk tempat sampah yang berwarna merah Ini adalah tempat sampah yang kita gunakan untuk membuang benda-benda yang berbahaya Misalnya pecahan kaca Lalu botol spray Jadi botol spray obat nyamuk seperti itu Botol oli Baterai itu juga kita buang di tempat sampah yang berwarna merah Adik-adik harus mengetahuinya ya Dayu dan teman-teman bergotong royong Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan Kebersamaan merupakan wujud loh dari persatuan Sikap Dayu dan teman-teman itu pantas ditiru Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lainnya Dayu dan teman-temannya ini mungkin berbeda suku Berbeda agama Berbeda warna kulit ya Tapi mereka selalu bergotong royong Mereka hidup rukun Mereka hidup dalam kebersamaan Sehingga dalam kebersamaan itu tercipta persatuan Adik-adik juga harus rukun ya bersama dengan teman-teman kalian Perhatikan gambar berikut ini Dayu menunjukkan kebersamaan dengan teman-temannya Dengan olahraga bersama Mengobrol bersama Bernyanyi bersama Nah kegiatan apa yang pernah adik-adik lakukan bersama teman-teman? Coba kalian sebutkan kegiatan yang pernah kalian lakukan bersama teman-teman kalian Tuliskanlah sikap-sikap yang harus dimiliki Agar tercipta persatuan di sekolah Nah sikap apa yang harus kita miliki adik-adik Supaya tercipta persatuan Kak Cita disini punya tabel Sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah Adalah yang pertama Mau berbagi dengan teman Nah itu sikap yang baik loh adik-adik Mau berbagi dengan teman kalian Berikutnya saling menghormati Walaupun ada perbedaan Itu akan menciptakan persatuan di sekolah kalian Tidak mengejek teman kita Itu juga sikap yang baik adik-adik Ya walaupun mereka mungkin berbeda Warna kesukaan Berbeda agama Berbeda jenis kelamin dengan kita Kita tidak boleh mengejek mereka Tidak boleh merasa ingin menang sendiri Ya itu sikap yang harus dimiliki Agar tercipta persatuan Coba nanti adik-adik cari Dua lagi sikap yang menunjukkan Kita itu bisa menciptakan persatuan di kelas kita Dayu dan teman-teman melakukan kegiatan bersama dalam berolahraga Mereka melatih keseimbangan posisi telentang, miring, dan telungkup Nah kita pelajari ya Keseimbangan posisi telentang, miring, dan telungkup Posisi yang pertama adalah posisi telentang Telentang itu berarti kita tidur menghadap ke atas adik-adik ya Jadi posisinya seperti ini Gambar A, B, dan C Nah cara melakukannya Mula-mula telentang dengan posisi badan lurus Seperti gambar A adik-adik Kepala dan pinggang ditekuk ke depan Tahan beberapa saat itu semampunya Jadi kita harus dalam posisi yang C ini adik-adik Setelah tidur telentang kita angkat Kepala dan pinggang kita Nah tahan seberapa kalian mampu Jadi ini posisi keseimbangan telentang Berikutnya posisi keseimbangan miring Nah cara melakukannya Mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus Itu gambar yang A kalian bisa praktekkan Salah satu kaki diangkat ya Itu gambar B Salah satu kaki diangkat lalu ditahan Tahan beberapa saat semampunya Berikutnya salah satu kaki ditekuk ke belakang Seperti gambar C Tahan juga beberapa saat semampu kalian Jadi ini melatih keseimbangan dalam posisi miring Berikutnya melatih keseimbangan dalam posisi telungkup Berarti telungkup itu kita tidur menghadap ke bawah Nah caranya bagaimana? Mula-mula telungkup dengan kedua kaki lurus Dan kepala menghadap ke bawah Salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya Kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya Setelah salah satu kaki diangkat dan ditahan Kalian bisa mengangkat kedua kaki kalian dan menahan sesuai dengan kemampuan kalian Itu cara melatih keseimbangan dengan posisi telentang, miring, dan telungkup Kalian praktekkan ya adik-adik Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Subtema 2 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax